Hai sobat desain sekalian pada video kali ini kita akan membuat tutorial dimana kita akan membuat mesin roosting copy otomatis menggunakan dinama wiper Nah kita bisa melihatnya disini ini merupakan mesin roosting copy akan kita buat sini ada nomor dan keterangannya sobat-sobat bisa melihat semuanya itu ada bantalan puli rumpu manas dan lain-lain nah seperti biasa kita akan membuka aplikasi seribuk awal langkah utama kita akan mengambil tools new lalu kita ambil part Oke nah berikut ini merupakan langkah-langkah membuat mesin roosting copy itu langkah utama kita akan membuat rangka utama dari mesin roosting copy yang tadi yang sudah kita perlihatkan di awal yang akan buat ini langkah-langkah membuat rangka utamanya seperti berikut ini Nah kita akan memilih bidangnya akan kita setiap itu formlet lalu kita pilih lain-lain lalu kita arahkan kita tentukan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan nah ini kita akan mengambil di titik tinggalnya seperti misal seperti ini setelah kita arahkan ke atas bukan ukuran lalu kita arahkan ke kanan untukkan ukurannya sampai membantu bersegi empat seperti ini lalu kita memilih sinterline untuk membuat bagian atasnya karena nanti kawan-kawan bentuk rangka utamanya itu bentuknya seperti trapezium seperti yang kita lihat di awal tadi jadi di atasnya kawan-kawan ada yang namanya trapezium jadi harus kita buat trapezium sebagai supaya nanti ini gunanya untuk memperindah avarmenya rancangan kita jadi nanti jadi kalau kita buat bentuknya trapezium jangan tidak akan kelihatan lebih indah dan lebih rapi kalau langkah-langkahnya seperti ini kawan-kawan bisa menyimaknya langsung oke tentukan ukurannya itu 40 nah ini kemiringan trapeziumnya itu kemiringannya sebesar 21,21 mm oke sudah jadi seperti ini nah kalau sudah jadi sepertinya kita periksa terlebih dahulu apakah semua ukurannya cocok nah kalau sudah cocok selanjutnya kita harus meng-offsetkan ya Nah offset ini tujuannya untuk membuat kedebalan dari rangka jadi rangka kita ini kita buat dari busi hulu kan jadi untuk si holonya ini kan desain dua dimensi jadi untuk membuat busi hulu garis utamanya ini harus kita offsetkan agar menjadi dua baris yang saling sejajar nah seperti ini oke kalau sudah seperti ini kita pastikan seperti ini lalu kita ambil di tools extrude ya ini kita cek dulu apakah garisnya ada yang berlebihan atau tidak karena dia akan mempengaruhi di ekstradenya maka orang saya semua kita ambil di tools feature selalu kita ambil extrude dan jadilah seperti ini nah ini artinya sudah memasuki proses dalam membuat dari 2D ke 3D di dua dimensi lebih ke 3D dimensi Oke selesai jangan lupa di subscribe dan kawan-kawan oke kalau sesuai selanjutnya kita akan membuat apanya rangka punya punya nah ini udah sudah jadi jadi ini adalah orang apa rangka bagian depannya kita buat jadi kita buat berbagiannya ada bagian depan bagian belakang dan untuk menghubungkan darah bagian depan dan bagian belakang nah ini kita buat penghubungnya seperti ini penghubungnya kita pilih bagian ekonik bidangnya itu kita pilih sketch dan kita ambil si apa yang namanya rectangle dan kita tentukan ukurannya yaitu kawan-kawan apa namanya ukuran ini bisa kawan-kawan dudukan sendiri ya terserah ukurannya berapa yang kawan-kawan salu buat yang jelas disini satuannya milimeter oke sesuai nah ini kita ambil centerline supaya dia nanti sejajar antara kaki yang kiri dan kaki yang kanan oke seperti ini dari centerline ini fungsinya untuk membuat garis sementara agar kita dalam proses menggambar kita lebih terarah dan lebih membantu kita untuk membuat gambar yang sejajar nantinya antara kiri antara yang satu dengan yang lainnya contohnya seperti ini kita akan membuat dua garis yang sejajar di kaki yang kiri dan kaki yang kanan maka Hai tak kawan-kiri lain itu dengan ukuran Hai lalu kita ambil rectangle Hai hari rectangle ini ini dia akan membuat rangka penghubungan ke mana nah seperti ini lalu ini sudah menjadi gambar dua dimensi satunya kita buat ketiga dimensi features extrude dan kita beli panjangnya panjangnya itu kawan-kawan bisa tentuin sendiri oke 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 enter lalu nah jadilah rangka penghubung antara rangka depan dengan rangka belakang Oke siap rangka belakangnya itu kita ambil view bagian belakang dan kita memilih bidang untuk di Hai di tirang disein di desainkan bidangnya seperti ini Hai cik sudah mengarahkan ngeri apabila sudah terarahkan seperti ini ini harus kita perhatikan terlebih dahulu apakah rangka yang depan itu sudah sejajar maka apabila sudah sejajar maka kita bisa satu rangka untuk kita sketch setelah kita sketch lalu kita pilih lain jadi untuk membuat rangka belakang ini kita tinggal mengikuti saja rangka bagian depan tadi yang sudah kita desain pada awal nah tinggal kita kita ikuti saja ini mudah karena sudah pernah kita buat dan ukurannya pun sejajar sama ada sama dengan rangka yang depan di ikuti saja garis-garisnya garis-garis seperti yang di depan tadi di rangka ke depan Oke selesai Oke kalau sudah selesai selanjutnya Yap seperti biasa dulu features lalu extrude nah disini kita tentukan ukurannya seperti biasa Oke selesai deh Oke nah sudah jadi kan teman-teman rangka utama dari mesin rosting kopi kurang lebih seperti ini Oh ya ini untuk ukurannya akan kawan bisa tentu sendiri nah yang jelas satuannya bisa dalam mm cm bahkan meter apabila nanti mesinnya dibuat dalam sekelah besar dan ini yang kita pilih pada tutorial kali ini itu dalam desain dalam ukuran milimeter nah seperti ini ada selanjutnya kita akan membuat rangka penyokongnya Hai seperti biasa kita akan mengikuti Hai rangka penyokong yang tadi rangka penghubung dari rangka depan dengan rangka belakang ini yang bawah ini sebut dengan rangka penyokongnya agar dia kokoh yang kuat Hai seperti ini dengan menggunakan perintah retengung Hai ini kita balik kenalannya lalu hai oke saya dan untuk bagian depannya kita juga akan membuat rangka penyokongnya ganda kokoh seperti biasa ini tinggal kita ikuti saja hai oke Hai pernah selesai ke kita pilih videos extrude dan oke ya kita tentukan ukurannya kalau terbalik kita balikan Oke selesai nah inilah kan kan bentuk dari rangka utama ataupun bagian utama dari mesin rosting kopi akan kita buat nah ini merupakan part utamanya jadi pada untuk tutorial ini kantoran kita akan membawa beberapa bagian ya Hai dan jangan lupa untuk meng-save-nya supaya nanti kita bisa membukanya kembali atau meng-exemble-nya supaya saling terhubung bagian antara satu bagian dengan bagian antara satu oke selesai caranya seperti yang tadi saya Oke selesai kauan-kawan cukup sekian pada video part pertama ini sampai berjumpa di lain waktu masih Assalamualaikum Terima kasih.